Intro Anda masih kembali bersama kami dalam dialog khusus JTV pada hari ini tentu mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami sedang membahas bagaimana menariknya pengelolaan penerimaan negara dari DPHCHT dari Beacuka yang memang sebenarnya dikembalikan untuk program-program kegiatan yang orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat namun memang lagi-lagi ini ada kebijakan, peraturan yang memang dari pusat begitu tetapi nanti selengkapnya kita akan langsung menanyakan kepada Pak Sunaryo Pak, adakah kemudian informasi yang secara komprehensif bisa disampaikan kepada masyarakat dari kebijakan yang diatur untuk pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan DPHCHT di suatu daerah seperti itu apakah memang sudah ada posnya? jadi masyarakat juga, oh ternyata pos yang ini, yang ini kurang bisa dan lain-lain nah ini mungkin juga bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini, silahkan Pak Mbak Bella memang untuk DPH, bagaimana yang saya sampaikan karena sebabnya itu specific grant Pak ya nah jadi ada alokasi-alokasi yang sudah ditentukan kalau di nonang kami, nonang cukai, pasal 66A itu bisa tegas disampaikan dengan betul-betulnya nah, namun demikian saya kira untuk bisa lebih waktu lagi multiple efeknya, ya tidak hanya aspek kesehatan saya kira memang perlu terobosan terobosan di masing-masing wilayah sehingga 2-3 level impact-nya bisa terasa nah ini yang saya kira kami cuma merangkum semua dari wilayah kami dari 4 kota untuk bisa menjadi masukan ke pusat sehingga DPH ini menjadi lebih powerful lagi tidak hanya dari aspek kesehatan tapi juga aspek ekonomi tentunya dengan kekhasan masing-masing wilayah seperti kota Kediri, kemudian kota talanya saya kira perlu ada semacam regulasi yang lebih fleksibel ini yang bisa membuat optimum alokasi tidak hanya tujuannya, tapi juga besarannya karena begitu terserap juga saya kira pusat juga diuntungkan kenapa? ini dana terserap pertumbuhan bisa, ekonomi bisa tumbuh dengan baik kemudian multiplenya juga lebih banyak lagi seperti itu Pak Sunaryo, tapi untuk Beya Cukai sendiri atau mungkin secara internasional sebutannya customs administration begitu ya tentu kalau misalkan berlaku di daerah yang memang mungkin kawasan Kediri dan sekitarnya apakah mungkin ada semacam studi banding atau pembelajaran refleksi dari negara lain untuk pemaksimalan anggaran yang serupa seperti ini yang artinya sebenarnya tidak terkotak-kotak hanya spesifik di satu atau dua sektor saja yang siapa tahu di daerah itu mungkin kurang begitu cocok apa mungkin juga ada pengalaman yang bisa disampaikan kepada pemirsa dan semoga juga bisa menjadi refleksi di pusat begitu Pak siapa tahu nanti bisa ditindaklanjuti terkait earmarking ini memang sebenarnya banyak yang bisa kita sampaikan ke masyarakat jadi di beberapa negara earmarking dari penghutan cukai rokok ada yang alokasi ke sektor olahraga ada juga yang untuk mengganti biaya iklan yang selama ini tidak boleh ya selama ini boleh kemudian tidak boleh alokasikan dari jalan DPH itu bisa memang paling banyak di beberapa negara itu untuk kesehatan tapi yang paling krusial itu di undang-undang itu memang kalau untuk rokok bulan dilimitasi empat nah untuk barang lainnya barang lain bisa nanti ada barang-barang jokit baru itu nggak ada limitasi jadi misalnya ada rencana penghutan plastik selama-selama itu earmarkingnya pasti bukan kesehatan dalam kontak rokok pasti tujuannya Mbak ya terkait dengan kenapa kita mengenakan cukai plastik sama misalnya ya ini kan ada wacana cukai minuman perum manis kan earmarkingnya bukan narik yang terkait dengan bahaya kontaknya paru-paru bukan untuk apa dikenakan cukai kemudian dampaknya apa mitigasi dana itu seperti itu bahkan kalau kalau saya pernah menulis di beberapa media kalau misalnya sama ada penghutan terkait dengan apa ya seperti bahan makan di negara lain ya itu kena cukai itu itu earmarkingnya lahirnya bukan ke arah kayak rokok bukan bisa ke arah jalan bisa ke arah masyarakat jadi sangat preksibel tergantung dengan barangnya apa tujuannya apa efeknya apa itu dimitikasi dengan earmarking jadi sebenarnya banyak yang bisa kita kaji yang penting kita mau apa memberi masukan dan itu mudah-mudahan bisa disempurnakan saya sampaikan peraturan itu bagus di zamannya bukan segala zaman jadi masukan seperti ini dari Pak Kota Kediri itu menjadi bahan untuk tahun berikutnya seperti tahun lalu kami dapat di Malang Pak ya kamu sampaikan ini harus dimitikasi benar terjadi kan jadi seperti itu yang harus dilakukan dan ya terus menyampaikan masukan agar lebih sempurna kembali seperti itu Pak evaluasi tiap tahun ya Pak ya setiap tahun itu dievaluasi ketika sedang berjalan sehingga masukannya nanti diberikan kepada kementerian sehingga kementerian juga punya perspektif yang sama terhadap yang ada di daerah siap tapi terlepas dari kebijakan dan juga tadi spesifikasi lain-lain yang terpenting adalah pemirsa yang legal tetap yang aman ya Pak ya kalau ilegal tadi kerugiannya bukan soal kemudian peredaran tembakau dan barang-barang cukai yang tidak terkontrol tapi juga yang paling kerasa adalah imbasnya ke penerimaan negara karena penerimaan itu nanti sebenarnya akan juga kembali kepada masyarakat untuk program-program yang memang cukup produktif mungkin program-program yang memang cukup sentral dibutuhkan di daerah tersebut jadi kalau misalkan memang pemirsa juga tadi disampaikan ada temuan termasuk rokok ilegal di daerah Anda di tempat tinggal Anda juga bisa untuk dilaporkan ke Bia Cukai Kediri gitu ya untuk wilayah memang yang ada di Kediri dan di sekitarnya nah Mas Abu kalau misalkan tadi dari awal memang sudah cukup menekankan semoga kebijakan di pusat ini spektrumnya lebih luas tadi beberapa kali itu sangat di highlight karena memang benar-benar harapannya bisa menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh wilayah Kediri tapi mungkin ada harapan-harapan yang juga cukup di highlight disini dalam kesempatan ini yang siapa tahu tadi seperti yang disampaikan Pak Sonario masukan ini juga nanti akan jadi refleksi untuk ke pusat monggo silahkan Mas Abu ya tentu ya kalau saya juga membayangkan kalau nanti ini benar-benar dana bagi hasil cukai dan tembak kalau ini bebas penggunaannya fleksibel gitu kita akan banyak sekali menjangkau contoh seperti lingkungan hidup selama ini kan juga belum terjangkau padahal orang rokok di umum gitu kan kadang-kadang kan juga wah ini juga ya nah kita belum-belum mengarah ke lingkungan hidup kita belum mengarah ke jembatan kita belum mengarah ke apa namanya sarana-prasarana untuk apa kesehatan anak-anak kecil contohnya seperti itu ya itu harapan-harapan saya jadi sama ini sebenarnya penerimaan negara yang bisa digunakan untuk apapun juga yang penting satu harus berimbas pada perusahaan rokok oke ini sudah dilakukan berimbas pada kesehatan oke sudah dilakukan tapi kalau bayangin aja kalau semua ini bisa digunakan untuk ini ya berbagai lini tinggal ditulis aja disitu wajib berimbas pada perusahaan rokok atau apa gitu ya itu selesai berimbas pada kesehatan kesehatan kan tidak hanya jantung dan paru-paru semua kan juga bisa lah gitu ya ada yang orang umpamanya lambungnya sakit atau apanya sakit nah itu kan bisa juga kan gitu kan bisa juga Pak ya banyak lah hal-hal semacam itu saya kira mungkin dengan seperti itu kita bisa ngerakin seluruh sektor sosial perekonomian juga mungkin kalau kita mau membantu lingkungan yang ada di sekitar pabrik supaya lingkungan itu menjadi tidak kumul lingkungan itu menjadi bagus ini kan juga akan mengangkat derajat di sekitar pabrik juga siap jadi indeks kebahagiaan masyarakat juga akan meningkat tidak hanya dari satu sektor saja tapi juga dari berbagai sektor nah Pak Sunario mungkin ada juga pesan yang cukup di highlight disini dalam kesempatan hari ini selain tadi juga disampaikan gempur rokok ilegal monggo silahkan Pak Sunario Pertama kami menghantar terima kasih atas kolaborasinya dan supportnya dari tempat diri ya yang bahu-bahu menyampaikan pentingnya cukai kemudian pentingnya masyarakat uang dengan rokok ilegal ya kan dan multiple-nya berasal sampai di katalan makroekonomi kemudian yang berikutnya saya kira kalau ada pengaduan ada apa yang terkait dengan rokok ilegal silahkan sampaikan kami dan kami akan menyampaikan semua masukan dan evaluasi ke kantor pusat untuk bisa menjadikan DBH lebih powerful lagi ya tidak hanya aspek kesehatan aspek ekonomi juga harus masukkan ke diri bisa menjadi salah satu referensi siap apakah jadi-jadi negara sendiri Pak tapi disini saya juga mengucapkan terima kasih atas diskusi yang sangat menarik meskipun pembahasannya cukup berat tapi tidak menjadi berat karena masing-masing juga membawakan dengan sangat santai dan saya yakin pemirsa di rumah juga cukup bisa menerima secara komprehensif dimulai dari bagaimana kemudian alasan cukai itu ada bagaimana kemudian penerimaan negara itu dioptimalkan bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan berusaha untuk disesuaikan dengan kebutuhan suatu daerah yang tentunya antara daerah satu dengan daerah lainnya bisa saja berbeda tetapi terlebih dari itu semua gempu rokok ilegal kalau misalkan memang ada temuan langsung dilaporkan kepada pihak yang memang berwenang begitu ya Pak ya dan terima kasih Mas Abu terima kasih banyak Pak Sunario juga sudah bergabung bersama kami di JTV terima kasih sekali dan pemirsa kita akan berjumpa di lain kesempatan tentunya dengan topik dan juga narasumber yang luar biasa hebat dengan topik yang menarik juga sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa